Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku Lara Satie, mahasiswa Fakultas Psikologi semester 2 Dari Universitas 17 Agustus 1945 Samerinda Di video kali ini, aku akan menceritakan budaya dari Jawa Tengah, tepatnya di daerah Banyumasan Yaitu tradisi begalan pada saat pernikahan Nah, apa sih begalan itu? Nah, begalan yang dimaksud bukan seperti pembegal motor ya Jadi, begalan itu tradisi masyarakat Banyumas di acara pernikahan Jika calon pengantinnya itu adalah anak pertama bertemu anak pertama Anak terakhir bertemu anak terakhir Anak pertama bertemu anak terakhir Ataupun mempelai wanitanya itu anak pertama Itu biasanya dilakukan tradisi begalan Nah, begalan itu apa? Asal mulanya dari mana? Begalan itu bermula dari diperkenalkan oleh Bupati Banyumas ke-14 yang bernama Raden Adipati Jokonegoro Diambil dari peristiwa saat Adipati Wirasaba ingin mempersunting anak Putri Adipati Banyumas Tetapi di saat perjalanan rombongan adipati Wirasaba yang membawa seserahan berupa alat-alat dapur Itu bertemu seorang begal Nah, di pertemuan itu terjadilah pertengkaran Yang menghasilkan rombongan Adipati memenangkan pertaruhan ini Nah, dari cerita inilah masyarakat Banyumas Itu mempercayai bahwa Pernikahan yang tergolong dalam yang tadi aku jelaskan Yang tentang pertemuan anak mempelai wanita dan mempelai pria itu Diharuskan melakukan begalan Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Tradisi begalan diperankan oleh dua orang Yang pertama guna reka Yang berperan sebagai pembawa alat-alat dapur Dan yang kedua yaitu reka guna Yang sebagai pembegal Pembegal tersebut juga membawa alat dari kayu Yaitu pendang yang bernama melira Sedangkan isi dari bawaan guna reka adalah Antara lain Ceting Ilir Iyan Centong Irus Tampak Kendil Siur Dan sebagainya Jika alat-alat ini sudah disatukan Akan menjadi seperti ini Seperti gambar ini Nah, terus Prosesinya itu di mana? Prosesinya itu di kediaman wanita Biasanya proses ini Dilakukan pada siang hari atau sore hari Saat proses Begalan ini juga terdapat dialog-dialog Yang berisi nasehat untuk kedua mempelai Ataupun penonton Dan begalan ini biasanya diiringi oleh instrumen gamelan Nama lain dari guna reka dan reka guna adalah Surantani dan Surandeta Tugas Surantani ya Itu mengantarkan alat-alat dapur Sedangkan Surandeta yaitu menjaga mempelai wanita Dan menyebut mempelai peria Surandeta ini membawa alat yang tadi aku sebutkan yaitu Pedang yang bernama ulira Nah, pedang ini digunakan untuk memukul periuk yang dibawa oleh Surantani tadi Periuk sudah dipecahkan, maka bertanda acara itu telah selesai Biasanya saat periuk dipecahkan, banyak anak-anak yang berebutan alat-alat dapur tersebut Menurut adat dan kepercayaan, beras dan isinya berupa makanan diberikan sebagai saji kepada iwan supaya wordi Artinya, supaya putra dan putri banyak sehat lahir batin selamat dunia akhirat Sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk dapat info-info terbaru dari channel ini Terima kasih Sampai jumpa